Hai guys welcome back to my YouTube channel kali ini saya mau nge-review salah satu produk dari toko di supermarket yang berada di Australia ini merek blender yang saya beli itu mereknya Ambiano kali ini produk murah nih kalau nggak salah $20 nice untuk blender disini $20 itu amazing nah kali ini saya mau bikin favorit saya yaitu brownies saya orangnya males untuk bikin kue ini blendernya blendernya ini kita dapet apa ini namanya pengrojok tulur mungkin ya sama satu lagi bentar saya ambil satu lagi ini buat juicer oke nah bahan-bahannya seperti yang tertera di dalam kemasan instan ini kita perlu dua butir telur dua butir telur ayam lalu 125 mentega yang sudah dicairkan nah ini tepung yang sudah disediakan setelah kita beli produk ini nah ini karena produk ini murah jadi saya pengen tahu ini kualitasnya seperti apa yang mudahan sih tidak mengecewakan ya baiknya kita masukkan tepung dulu maka panas dibahlaan maka panas dan dipikirkan maka panas yang kusah maka panas yang kusah maka panas yang kusah maka panas maka panas yang kusah kalau tidak panas maka panas semua bukan Terima kasih telah menonton! Dia menangis! Dia menangis! Dia menangis! Dia menangis! Dia menangis! Dia menangis! I got a bad feeling about this! Tunggu yang dalam bisa Masukkan Ini bencaya dengan ini Oh ini kayaknya Imposibel untuk di blender Terlalu tinggi Oke It's so full I got fucking stupid Kita harus bagi dua nih guys Oke Caranya tuang balik Terlalu penuh Terlalu penuh Hehehe Parah Hmm Oke guys Ikutin terus ya Malamang pertama pakai blender So good Kita aduk manual sebaiknya Kita aduk manual sebaiknya Oke Yang dia suka tuh kan Fish and chips Itu sama aja Sama-sama mengandung minyak Jadi kalo saya masak sendiri Ya makan sendiri Simpen di kulkas Kadang kalah 3 kali makan Dengan menu yang sama Oh no Daripada masak Sekali makan Masak lagi kan Nyuci piringnya segen Hehehe Bersihin dapur segen Hehehe 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 Oke Oke Kaman saya sudah Mixed with The eggs And The margarine Sekarang lagi campur Aduk kayak gini Kayaknya Kita bisa masukin ke Blender sekarang Ini kayak Produk mainan guys Kalau serba plastik itu Ya semoga awet deh Kalau tangan sendiri kan Biasanya kita rawat ya Kalau banyak tangan Biasanya Suka rada-rada cuek Ini karena tangan saya sendiri Semoga awet Ini mesin Walaupun 20 dolar kan duit Ngapain kita beli 20 dolar pada akhirnya Cuma sebulan Misalnya dipakai Mendingan beli yang mahal Tapi awet ya Ini saya meliput pakai kamera gopro Sayangnya Kita gak bisa lihat Hasilnya Dia kadang-kadang Layarnya itu Kembali gelap Ini gak bisa lihat Ini liputan saya bagus Atau enggak ini Oh Oh Sorry ya Berantakan Hehehe Gak pakai tripod Jorok Jorok ya Hehehe Hehehe Buat mulut sendiri Kalau Demian sih suka Bikinan saya Abis bikinan saya Abis bikinan saya gak enak Hehehe 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 Padahal resepnya sama Cuma Waktu itu kita belum punya blender Jadi kita pakai blender manual Kadang-kadang pakai tangan aja Karena aku serang Saya tuh gak suka ke dapur Males bersihim dapur Makan cuma beberapa kali Yang harus dicuci banyak Ngelap dapur Bepe banget gitu Bukan wanita banget kali ya Oh my god Hehehe Oke guys Semoga hasil film saya bagus Untuk di tonton kalian Hehehe 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 Soon After Han I make trouble It was burn Hehehe Yee Ye and smelly And then smoke Uh Kuality like this Look at this You say make you nervous A tragedy Hehehe Hehehe It's more anti Isn't it? The ah you reckon we can get flame yeah we can try it oh my gosh yeah lucky as Demian bilang katanya kita bisa nge-claim balik ini masih dalam peranti ini baru seminggu ini kualitasnya seperti ini guys oh yeah tonight is halloween day yeah maybe our neighbor kids will come yeah because we have a new neighbor and they have two kids I think yeah our neighbor is so nice people friendly ini kualitasnya this blender is just good for the juice hand ini hasilnya guys it's okay saya akan lanjutin secara manual ya sampai di sini dulu ya guys intinya setelah combine kita mixer begini kita masukin ke oven selama 27 menit biasanya saya begitu oke guys thank you for watching don't forget to subscribe like and comment thank you bye